Hai, selamat datang di channel aku, aku Realita dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang beberapa produk-produk yang viral di sosial media seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan yang lainnya Oke, langsung aja Yang pertama ada Lipi Serum Kayaknya pasti udah banyak yang tau tentang produk yang satu ini Jadi aku ada liat ini seliweran di TikTok Udah beberapa video, gak cuma satu atau dua Dan aku sangat penasaran ingin memiliki produk yang satu ini Karena claim-nya adalah bisa bikin bibir jadi berwarna cerah, merah, pink, peach Sesuai dengan sumber tubuh kita Katanya sih gitu ya Claim yang aku denger di TikTok Jadi penasaran dong, apalagi namanya itu serum Pasti berhubungan dengan skincare, tentang perawatan Yaudah, aku beli lah Aku beli ini di toko offline di kota aku Yang udah kredibilitasnya udah ya bagus lah pokoknya Jadi pasti ori Harganya Rp49.000 aku belinya Terus kesan pertama aku Packagingnya bagus aja Gak yang jelek, gak juga yang mewah Terus Selayaknya kayak lipgloss pada umumnya Seperti ini Alisin ke bibir Waktu pertama kali aku pake ke bibir Itu memang dalam hitungan detik Warnanya tuh udah langsung keliatan Warnanya tuh udah kayak merah Eye catching banget Dan jujur, aku kurang suka dengan warna merahnya Entah mungkin bibir aku yang responnya agak aneh dengan lipstick yang satu ini Terus yang bikin aku sedikit cukup kecewa adalah Bibir aku itu jadi kering Kering itu gak enak banget Dan aku pikir kayaknya, oh mungkin ini respon awalnya aja Dan aku coba sekali lagi di keesokan harinya Dan ternyata tetep sama kering banget Bibir aku tuh jadi kayak Ah kok gak pernah nih bibir aku sekering ini Dan ini masih nih Kerasa Dan aku pikir ya udah mungkin besok juga Udah gak kerasa lagi keringnya Dan ternyata itu sampai beberapa hari Dan itu menurut aku cukup mengganggu buat aku Jadi aku tuh hampir harus ngolesin mandu seharian di bibir aku Biar keringnya tuh berkurang Ya at least lebih nyaman aja lah Jadi disitu sih yang menurut aku Kekurangan dari produk ini ke aku Gak tau di lain ya Gak tau di bibir kamu Siapa tuh di bibir kamu lebih cocok Karena aku denger ada beberapa temen aku yang bilang Cocok-cocok aja sih gitu Dan juga menurut aku Menurut aku nih ya Mungkin lebih ke lip gloss Plus lip tint kayak gitu Kayak campuran lip gloss dan lip tint Bukan serum Menurut aku sih ya Kalau serum itu jatuhnya kayak ke lip balm Yang melembabkan Yang mau zerize Kalau ini I'm not sure Dan aku gak tau apa yang harus aku lakukan dengan ini Karena aku gak pake lagi Yaudah ya Next ada Tamanu Oil Tamanu Oil Ini gak cuman satu atau dua video aku liat di tiktok lagi 2020 siapa sih yang gak punya tiktok Jadi Tamanu Oil ini Klaimnya di video-video itu adalah Bisa mengempeskan jerawat dengan cepat Juga menghilangkan Noda-noda hitam bekas jerawat dengan cepat Nah kebetulan waktu itu Beberapa bulan lalu Aku habis selesai breakout Dan lumayan itu jadi muncul beberapa jerawat Dan bekas-bekasnya juga Karena aku pengen cepat-cepat ngempesin jerawatnya Dan juga ngilangin bekas jerawatnya Yaudah aku beli Dan ini kemasannya kecil Di toko offline juga Harganya itu sekitar 35 ribuan Ini 5 mili Karena aku liat ada beberapa video yang bilang Wah ini udah seminggu dan bener-bener memudar Yaudah aku beli aja Aku tep-tep ke jerawat Dan bekas jerawat juga Gimana hasilnya? Hasilnya menurut aku Gak terlalu kerasa ya Mungkin karena baru satu mingguan waktu itu Cuman Kalau aku pikir Harus makan waktu dulu Agar ini bisa bekerja Kayaknya kurang cocok di aku deh Kalau yang namanya ngempesin jerawat Dan juga ngilangin bekas jerawat Yang noda-noda hitam ya Itu perlu waktu yang lama Gak perlu pakai ini juga Kulit kita bergenerasi kan Tandanya Akunya nih kayaknya Kulit aku yang kurang menerima dengan baik Minyak yang satu ini Aku sebut minyak Karena memang ini minyak gitu Namanya Tamanu Oil Terus Kalau aroma Aromanya Gak ada aroma wangi Gak ada aroma perfumnya Mungkin bener-bener asli Herbal gitu ya Kurang suka sih aku aromanya Cuman yang namanya Herbal Mana ada sih yang wangi banget Terus Ini nih Jadi tap-tapin aja keluar Gitu Tapi jujur Aku kemarin tuh kayak Gak mau keluar gitu Pas giniin Jadi aku terpaksa buka Terus aku pikir Kayaknya harus digunting Nali ya pipanya yang disini Dan itu tetap gak mau keluar Yaudah aku pakai kapan bat Kadang-kadang Aduh udah ngerak banget sih gue Kayaknya gue gak tahu cara pakenya aja deh Terus buat kamu yang penasaran Apakah ini berhasil atau tidak Bisa aja dicoba Beli Tamanu Oil 5ml aja Yang kecil-kecil aja Buat bukasnya Karena walaupun 5ml Itu kayaknya Karena dipakainya kan cuman dikit-dikit aja Lumayan awet lah Tapi kalau aku Enggak deh cukup Karena gak terlalu Ngefek banget Di aku Terus yang selanjutnya ada Face Maze Dari Saturday Look Menti Gentle Scrub Jadi ini semacam scrub Buat wajah Aku dapetnya ini dikasih sama temen Hadiah gitu Dan ini direkomendasikannya untuk Acne Brown Skin Jadi untuk kulit bajah yang lumayan berjerawat Nah I don't know Apa maksud temen aku ngasih aku ini Padahal kulit aku gak terlalu berjerawat banget Dia telat ngasihnya Aku berjerawatnya beberapa bulan ini langsung Teksturnya gimana seperti ini Kayak tanah gitu Di tanah liat gitu Terus Aromanya aroma mint Segar banget Dan ada scrub-scrub kecilnya Scrubnya itu gak terlalu kasar Dan gak halus juga Jadi kayak biasa aja lah Gak yang lu halus banget Atau wah kasar banget Enggak Terus Diolesin aja ke wajah Aku udah pake ini Sekitar 3 kalian aja loh 3 kali 2 mingguan aja lah ini Gimana perasaan aku Waktu pake itu Enak banget Bingin Andem banget di muka Dan Cepet kering sih Lebih temetnya Bukan cepet menyerap Lebih cepet kering Jadi setelah agak-agak mulai kering Langsung dibilas aja Ini kayaknya cocok banget Untuk yang jerawatnya kecil-kecil Sama juga yang komedoan Untuk itu Black hat Or white hat Ya jadi Kalau yang kecil-kecil kayak gitu Kayaknya ini kerasa nih Fungsinya nih Tapi kalau kayak jerawat gede-gede Aku gak rekomendasiin sih Kalau packaging Ini bagus banget sih Simple dan cantik Cute Tapi kalau kekurangannya Menurut aku Itu gak ada Cara pemakaiannya Jadi Waktu cari-cari Mungkinkah aku kelewat Ternyata emang gak ada Cara pemakaiannya Sampai aku harus nanya temanku Ini gimana cara makainya Jadi cara makainya Cuma temblockin aja langsung Karena aku kira Siapa tau ada beberapa Yang harus dicampur dengan Air dulu Gitu Yang selanjutnya ada Whitening Body Lotion Koenzyme Kiten Dan ini produk dari Thailand Dan lumayan viral juga Karena kelengnya itu bisa mencerahkan Dan juga memutihkan kulit badan kamu Jadi aku beli ini di toko offline Pasti ori juga Harganya juga cukup mahal 150-an Untuk sebuah body lotion Tapi memang Ukurannya lumayan lah ya 400 mili Terus teksturnya Lembut gitu Dan sangat cepat menyerap ke kulit Dan bikin kulit tuh jadi kayak lembab banget Jadi buat kamu yang kulitnya kering Pakai ini kayaknya cocok banget nih Karena jarang-jarang lotion itu cepat nyerap Dan bikin lembab Terus yang aku suka dari lotion ini adalah aromanya Jadi aromanya itu kayak susu Dan baunya tuh enak banget Fresh Susu yang fresh gitu Nggak enak Karena ada beberapa lotion Yang pake bau susu juga Tapi pas dicium itu baunya enak gitu Kayak Nggak sopan aja masuk hidung Nah tapi kalau yang ini Aroma susunya Fresh banget Dan enak nih pokoknya Terus untuk kelengnya yang mencerahkan Dan memutihkan itu Menurut aku Masih belum kerasa Pemakaian lotion ini Aku udah 2 bulanan Ini udah habis Tapi Nggak ada dampak yang signifikan Nggak ada yang keliatan banget Kenapa juga aku beli ini Karena tujuanku adalah Mencerahkan kulit aku yang bilang Karena dulu tuh aku sempat Balik-balik ya Di siang hari rumah kantor-rumah kantor Pada udah berlapis-lapis jaketnya Tapi udah Tapi keliatan banget tuh bilang Dan aku tuh mau mencerahkan part yang bilang itu Tapi ternyata nggak terlalu keliatan hasilnya Atau mungkin nih pemakaiannya harus lama dulu Sekitar 6 bulan atau 1 tahun Entahlah ya Terus apakah aku akan beli ini lagi Untuk meneruskan pakai lotionnya Kayaknya enggak deh Karena lotionnya lumayan mahal ya Terus juga Kalau aku ngincer cuma aroma dan lembutnya doang Kayaknya Enggak deh Aku bisa beli lotion lain Yang pada umumnya Dan yang lebih terlapas Ya Dan selanjutnya ada Perawatan rambut Dan ini shampoo Dari Moise Dianne Kesan pertama aku ngeliat shampoo yang satu ini adalah Elehan Karena untuk shampoo kemasannya lumayan ya Kayak wow Ini shampoo orang kajak Gak lebih banget Yang pasti Iya memang Kalau pertama liat tuh kayak yang memang dibikinnya mewah gitu ya Terus kemasannya juga gede banget 400 ml untuk sebuah shampoo Terus Kalau biasanya shampoo kita liat Teksturnya itu Berwarna Putih Pekat Atau agak ke hijau Atau agak keunggu Agak kebiru Kalau ini Bening Nah disitu Yang bikin aku tuh Suka sama yang satu ini Aku tuh suka Kalau cairan-cairan skincare Atau perawatan-perawatan itu bening gitu Karena kayak Neidural aja Keliatannya Gak tau ya Sebenernya gimana Terus Klaimnya Itu bikin rambut jadi lebih ringan Terus Lebih lembut Bahkan ada yang ngerasa ketombe Dan rontoknya itu Jauh berkurang Nah kalau aku tuh ngincernya Untuk rontok Dan juga Lembutnya Kalau ringan Rambut aku tuh udah memang ringan Dari dulu Cuman Gitu tadi Gak-gak terlalu lembut-lembut banget lah Karena dia udah sering catok lah Di warna ini lah Jadi Ngincer lembutnya itu Dan Menurut aku Setelah aku pake Ini hampir setiap hari aku pake Dua minggu lebih Hasilnya Yes Bikin rambut tuh jadi lembut Jauh lebih lembut Dibanding dengan shampoo-shampoo sebelumnya Terus Mungkin akan jauh lebih Keliatan hasilnya Kalau kita Pake conditioner-nya mungkin Atau apa lagi Dia nih ada produk lain lagi loh Selain shampoo Tapi aku Gak tau apa aja Aku beli ini juga Dari temen aku Temen aku dia beli Terus dia ngerasa Kayak ini terlalu lembut Buat dia Makanya dia Yaudah deh Dikasihin lah Dikasih sih Dijual lagi Buat dia dan aku beli Harganya untuk shampoo Itu lumayan mahal Di atas seratusan Kecuali kalau Diananya ini Bikin yang Setengahnya Mungkin Kemasan setengahnya Mungkin bisa lebih murah ya Tapi Kalau untuk sebesar ini Kayaknya lumayan awet ya Cuma Cuma untuk shampoo Lumayan mahal Jadi Beli lagi gak ya Habisin dulu deh Ini Jadi kelebihannya Memang bener-bener Bikin lembut Kalau rontok sih Belum terasa Untuk berkurangnya Cuma lumayan ya Kalau ketombe Juga kurang tau Karena aku gak punya ketombe Terus Kekurangannya Harganya lumayan mahal Terus Itu aja sih Harganya Harga tuh bisa dibilang kekurangan gak sih Gak tau juga Oh iya juga Ini jujur aja ya Pertama kali aku pakai ini Pagi Malemnya Kepala aku sempet gatel Gatel banget Jadi aku tuh mikir nih Kayaknya gara-gara shampoo ini Gak cocok kah Atau apa Tapi sehari kedua Ketiga dan seterusnya Tuh gak ada terasa gatal lagi sih Mungkin penyesuaian aja kali ya Karena biasanya pakai shampoo murah Dari-dari pakai shampoo mahal Tah lah Oke Dianya Oke Itu tadi pendapat aku Tentang produk-produk yang viral Di sosial media Kayak tiktok, instagram, twitter Kalau kamu punya pendapat sendiri Tentang produk viral Yang aku bahas Bisa tinggalkan komen di bawah So Thank you buat kamu yang udah nonton See you in the next video Bye Nah Dulu tuh aku sempet Boleh balik Karena Dulu Karena Dulu tuh aku sempet